Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube mehinas and family Kali ini aku mau bikin lotek khas padang yang rasanya enak nampol Andesurendes topmerkotop pokoknya lezatos Untuk teman-teman yang penasaran seperti apa cara bikinnya dan apa saja bahan-bahannya Tonton video ini sampai selesai ya Jangan lupa juga dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen Tekan loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih Kita langsung saja ke bahan-bahannya Nah ini bahan-bahan yang aku pakai ya teman-teman Dua buah timun lalu kita potong kecil-kecil Tepuluh potong tahu kemudian kita goreng tidak lama digorengnya ya sebentar aja Setengah buah kol kemudian kita rebus sekitar 2 menit atau 3 menit Tiga genggam togi kemudian rendam di air panas lebih kurang 3 menit Ini tidak direbus ya teman-teman Cuma direndam dengan air panas saja Kacang panjang merah 300 gram Ini boleh diganti juga dengan kacang panjang hijau atau susu selera ya Kemudian kita rebus lebih kurang 3 menit Kemudian aku juga pakai mie telur 1 bungkus Nah ini seharusnya pakai mie kuning ya Tapi di tempat tinggal aku nggak ada yang jual mie kuning Boleh ganti mie telur Lalu kerupuk merah 100 gram Kemudian untuk bumbu giling Bahan-bahannya Garam secukupnya 500 gram kacang tanah Digoreng atau boleh juga digongseng 8 siung bawang putih Atau sesuai kebutuhan ya teman-teman Sekitar 25 buah cabai rawit Atau sesuai selera 200 gram gula merah Boleh diganti gula aren Malah lebih bagus ya 1 buah jeruk nipis Boleh juga diganti dengan jeruk limau 4 lembar daun jeruk Tencur 20 gram Oke teman-teman Sekarang kita lanjut ke cara penggulikannya ya 4 buah cabai rawit Atau sesuai selera Setengah ruas jari bawang putih 1 ruas jari kencur Setengah sendok teh garam 1 lembar daun jeruk Pisahkan tulang tengahnya Biar nggak pahit ya Lalu kita giling sampai halus Jika sudah halus Masukkan 2 genggam kacang Kemudian kita giling kembali Jika sudah setengah halus Kita tambahkan sekitar 2 sendok makan gula merah Atau secukupnya sesuai selera Kita haluskan Lalu tambahkan 50 ml air hangat Atau sesuai selera Tergantung tingkat kekentalan Kuah yang diinginkan ya Tambahkan 1 potong perasan jeruk nipis Lalu kita aduk merata Sebelum memasukkan sayurannya Jangan lupa koreksi rasa dulu ya Oke ini sudah pas Sudah mantap Sekarang kita masukkan sayurannya Satu genggam mie Setengah genggam sayur kol Sepertiga genggam toge Satu genggam timun Satu potong tahu yang dipotong kembali lebih kecil Setengah genggam kacang panjang merah Lalu kita aduk merata dengan kuah kacangnya Ini sudah rata dan siap untuk disajikan Sekarang kita plating Jangan lupa tambahkan kerupuk merahnya Agar kelihatan lebih menarik Aduk rata kembali Dan siap untuk disantap Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya sangat enak Perpaduan sayur dan kacangnya Sangat segar Gurih dan nikmat Ini sangat recommended Untuk dijadikan variasi menu sehari-hari Teman-teman Ini juga bisa dijadikan ide jualan Yang sangat menguntungkan Untuk satu porsi seperti ini Di tempatku harganya sekitar 10 ribuan Selamat mencoba ya Happy cooking Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di resep selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati Sampai jumpa di resep selanjutnya